hai oke semuanya di kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah pekerjaan pompa air ke merk Sanyo dengan kerusakan denggung jadi apabila pompa air ini ditancap klasik makan denggung dan ini adalah nemplatenya memakai arus 125 Watt dengan daya 1,55 Amper daya hisap 9 meter daya dorong 30 meter pipa in out adalah satu mili satu mili toh satu in ya Oke dan kali ini langsung aja kita buka apakah kerusakannya dan bagaimana cara memperbaikinya Oke simak terus videonya jangan sampai kelewatan ya selamat menikmati selamat menikmati setelah kita amati sepulnya tidak bermasalah dan oke dan dan disini eh apa itu banyak pasirnya ya kok bisa ya Oke kita ambil kesimpulan bahwa pompa air ini eh apa itu klepnya terlalu bawah sehingga dia menyedot pasir masuk ke atas sehingga sampai lah dia ke penyedot impaler dan disini pasir akan menumpuk secara eh pelan-pelan secara dikit demi sedikit akan menumpuk mengangkat dari klep yang bawah ya dan kemudian dia akan nyangkut dan menyebabkan pompa air dengan pompa air dengung seperti ini bagaimana menurut anda apakah pompa airnya seperti ini maka angkatlah pompa airnya atau dalamkan sumur anda apabila anda apa itu menurunkan pompanya mungkin karena debiknya habis sehingga nggak bisa menarik itu wajib diperdalam sumurnya oke dan kali ini kita akan mencobanya apakah pompa air dapat berputar atau tidak dan oke usailah sudah perjalanan olah TKP hari ini dan pompa airnya dapat berputar seperti semula ya dan mungkin lebih baiknya kita cek ampernya ada diberapa ya kali aja ampernya jadi 6 sampai 5 atau sampai 10 kita akan nggak tahu Oke kita akan menyalakannya dia terukur berapa ketika berputar dan oke kita tes ini saya menggunakan multimeter oh bukan multimeter maksud saya tang hampir ya oke kita tancapkan dulu dan oke hampirnya 0,8 ya saya rasa pompa air ini wajib atau udah dapat kita kembalikan seperti semula ya dan kita kembalikan ke konsumennya kita katakan bahwa pompa air ini penuh dengan pasir atau terlalu mapet dengan tanah yang berada di paling bawah oke dan nanti akan kita coba juga setelah kita memasangnya ini nanti akan saya coba juga untuk menyedot air mengekop apakah bisa atau tidak atau mungkin karena pas tadi jadi silnya bermasalah sehingga wajib juga kita ganti oke simak terus videonya jangan sampai kelewatan sedikitpun ya selamat menikmati oke kali ini kita udah memasangnya ya pompunya udah terpasang seperti ini dan kita akan mengisi air pada apa itu kayak tabung penyedotnya itu ya untuk menyedot impalernya bagian impaler kita kop pakai tangan posisi apa itu kipas menyala ya berputar ya hati-hati kesetrum ya eh disarankan untuk hati-hati dan memakai sendal yang agak tebal takutnya ngegrown bisa kesetrum dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya karena ini agak berbahaya ya cara mencoba seperti ini seperti saya seperti ini karena saya itu belum ada sumur bur yang ada di depan bengkel sehingga nggak bisa nyoba langsung ya sebenarnya sih wajib punya tapi belum ada dana untuk mengeburnya dan oke seperti ini telah sukses telah narik ya telah aman dan oke sampai jumpa abone ol